Halo Sobat Great Games, balik lagi di GG Info. Seiring maraknya perkembangan dunia e-sports, e-sports sudah bukan bagian dari hiburan semata lho. Banyak pemain e-sports yang menghasilkan jutaan dolar dengan beri saing di turnamen e-sports dan mengalirkan kinerja mereka di Youtube dan Twitch. Industri ini telah menjadi arus utama dengan beberapa perusahaan besar terlibat dalam acara e-sports. Beberapa pengembang video game pun menyelenggarakan turnamen e-sports global untuk masing-masing game. Dengan semakin populernya e-sports dan begitu banyak orang yang menggunakan e-sports secara profesional, kali ini, Great Games sudah menyusun daftar acara e-sports teratas di tahun 2019. Ini dia. Fortnite Turnamen e-sports yang paling ditunggu-tunggu adalah piala dunia Fortnite dengan total hadiah yang mencapai 100 juta dolar. Ini adalah jumlah uang hadiah terbesar dalam turnamen e-sports pada tahun 2019 lho. Turnamen ini diselenggarakan oleh pengembang game Happy Games. League of Legends World Championship Turnamen terbesar untuk pemain League of Legends di seluruh dunia yang diselenggarakan oleh Riot Games. League of Legends telah menjadi permainannya yang populer, terutama dengan begitu banyak pemain profesional yang menyiarkan pertunjukan live mereka di Twitch. Tentunya ini mendorong popularitas permainan dan menjadikan game ini sukses. Jota 2 The International Turnamen dunia tahunan untuk para pemain Dota 2 dan merupakan salah satu acara e-sports terbesar, terutama karena popularitas Dota 2 di komunitas game di seluruh dunia. Dota 2 merupakan salah satu game paling populer di dunia dan memiliki basis pemain yang sangat besar. Call of Duty World League Call of Duty World League adalah turnamen tahunan yang diadakan untuk menentukan juara dunia untuk pertandingan tersebut. Turnamen ini diselenggarakan oleh Activision Publishing, pengembang dari game tersebut. Dan para pemain akan berpartisipasi dalam permainan melalui PlayStation 4. PUBG Global Championship Ini dia, turnamen e-sports terbesar untuk pemain PUBG di seluruh dunia yang diselenggarakan oleh PUBG Corps. Acara ini akan memiliki 9 tim pro yang akan mewakili 9 wilayah berbeda. Sebelumnya, turnamen ini akan dimulai dengan kompetisi regional terlebih dahulu yang akan menentukan 9 tim yang nantinya akan bersaing untuk kejuaraan dunia. Terima kasih telah menonton!